Sebuah kapal layar motor atau KLM Putra Sejahtera, Karam, di Sungai Siak di kawasan pelabuhan rakyat Habul di Kelurahan Pesisir, Kejambatan 50, Kota Pekanbaru, Riau, pada Jumat 15 Mei pagi. Hal itu mengakibatkan muatan dalam kapal yang mengangkut sembako dan bahan pangkaran tersebut hanyut dan jadi rebutan para warga. Dilansir oleh Kompas.com, pemilik KLM Putra Sejahtera, Arianto, sempat menegur para warga yang mengambil sembako tersebut. Namun teguran itu tak diindahkan oleh para warga hingga akhirnya Arianto menelpon polisi. Tak berselang lama, sekira pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, petugas kepolisian dan koskot Kesautan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, Pekanbaru, datang untuk mengamankan lokasi kejadian. Petugas mengambil warga agar tidak menjarah barang-barang yang masih tersisa dalam kapal. Akibat kejadian itu, Arianto memperkirakan kerugian yang ditimbulkan sekitar 4 miliar rupiah. Arianto menjelaskan saat kapal hendak berangkat dari pelabuhan menuju ke Tanjung Balai Karimun, Kepri, memuat beban sekitar 80 ton. Namun saat akan persiapan berangkat sekira pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, kapal tiba-tiba oleng dan tenggelam. Kemudian 6 orang kru kapal bergegas mengambil tali untuk mengikat kapal ke pelabuhan dan menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Kapal karam! Sungai Duku Tujuan kapal dan jumpa lagi ke Rimun Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!